Jokowi rayu PNS mau pindah ke Rikaen dengan 3 bonus, Jokowi beber 3 bonus bagi PNS yang mau pindah ke Rikaen, Presiden Jokowi mengungkap sejumlah insentif atau bonus bagi para abdi negara alias PNS yang mau pindah tugas ke Rikaen. Bonus pertama, rumah dinas. Jokowi mengatakan PNS yang mau pindah tugas ke Rikaen akan mendapatkan rumah dinas dalam bentuk tapak maupun apartemen, bonus kedua, biaya pindah. Biaya mencakup PNS, suami maupun istri dan anak, bonus ketiga, tunjangan kemahalan, selain 3 bonus itu, Jokowi mengatakan PNS yang mau pindah ke Rikaen juga akan diberikan sejumlah insentif lain. Rikaen ini adalah masa depan baru, sudah disiapkan insentif. Kalau tidak ada insentif akan alot. Kalau ada insentif beda, katanya saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rakornas Korpri, Jakarta, Selasa Pagi, 3 Oktober 2023. Jokowi mengatakan insentif diberikan pemerintah karena ia mendengar ada abdi negara yang tidak senang kalau mereka pindah tugas ke Rikaen. Jokowi berharap keberadaan insentif itu bisa mendorong para abdi negara pindah ke Rikaen. Menurutnya, pindah tugas bagi PNS ataupun ASN adalah hal yang biasa. Lagi pula tambahnya, IKAN dibangun dengan tujuan mulia. Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki 17.000 pulau, tapi sayang katanya, meski punya banyak pulau, hanya satu saja yang banyak dihuni masyarakat, Jawa. Jokowi mengatakan berdasarkan data yang dikantonginya saat ini jumlah penduduk yang menempati Jawa mencapai 56 persen dari total 278 juta penduduk Indonesia saat ini. Jokowi miris dengan kenyataan itu. Pasalnya, komposisi jumlah penduduk yang terpusat di Jawa membuat kue ekonomi pembangunan hanya menumpuk di pulau tersebut, khususnya Jakarta. Atas masalah itulah, pemerintah hanya memindahkan Ibu Kota Negara ke IK Nusantara. Tapi saya tidak tahu kenapa rumit begitu kelihatannya. Tapi kalau sudah ditunjuk Bapak pindah, Ibu pindah, semoga semua selesai, katanya.